Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah Papa Anak-anak ketemu lagi dengan Bu Fitri Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan tentang materi pelajaran pertama Mari kita berdoa dulu, kita tunggukan kepala dunia sedentas Kita berdoa kepada Allah Agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Tentukan kepala sebentar Kita berdoa kepada surat Al-Fatihah sama-sama ya nak ya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Malik yawm al-dien Iyaka nabudu wa iyaka nastahim Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-ladhin an'an ta'alayim Ghoiril ma'lubim amaladhin Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Surat Al-Fatihah sudah kita baca bersama Sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini Di hari Rabu ini anak-anak sama Bu Hanik diajak menyanyikan lagu Rukun Islam Kalau kemarin hari Senin Bu Hanik mengajak kalian bernyanyi tentang Rukun Iman Tapi kalau hari ini Bu Hanik akan mengajak kalian menyanyi tentang Rukun Islam Coba siap? Tirukan Bu Hanik ya Satu, dua, tiga Rukun Islam yang lima Sahadat solat puasa Zakat untuk si Papa Haji bagi yang kuasa Siapa belum solat tor Siapa belum zakat Kan rugi di akhirat Allah pastikan melaknat Bisa anak-anak? Pintar Nah anak-anakku yang manis Di materi yang kedua ini di hari Rabu Silahkan kalian buka majalah kalian halaman 10 Nah disini kalian perhatikan Ini adalah gambar anak yang lagi menghirup udara Kalian tentu tahu ya Atau bernafas dengan leganya Silahkan ceritakan nanti ya Ceritakan Bercerita dengan orang tuamu saja Ya Kalau sudah menceritakan Kemudian Ceritakan gambar di bawah ini ya Lalu jiplak Kemudian diwarnai Bu menjiplak bagaimana? Kalian sediakan Kertas kosong Kemudian kalian tutup Ya Nah disini akan kelihatan gambarnya Setelah itu Nah Oh gambarnya yang mana ya Seperti ini Nah Ini Bu Hanik Menjiplak kepalanya dulu Nah Terserah kalian Menjiplak yang lainnya Atau gambarnya dari kakinya dulu Atau dari apa dulu Kalian jiplak Dan Seperti ini ya Selanjutnya Kalian jiplak semuanya Setelah sudah menjadi gambar Seperti contohnya ini Kemudian Kemudian kalian warnai Supaya cantik Oke Anak-anakku yang soleh dan soleha Untuk materi yang ketiga ini Kalian sama Bu Hanik Diajak Apa? Membuat Penjer Painting Nah disini Bu Hanik Punya gambar Kemudian Kalian sediakan dulu Sebelumnya Apa ini? Lem ya Lem yang kecil-kecil saja dulu Nah Belinya lem yang kecil-kecil Kemudian disini Bu Hanik Punya apa? Pewarna Lem Boleh glukol Boleh harnakol Boleh apa saja Pokoknya lem Boleh Lem Apa? Lem kayu juga boleh Anak-anak Kemudian kalian kasih warna Warnanya Hijau Merah Kuning Atau Bu saya pengennya yang biru Pengennya yang biru Boleh Bu saya pengennya yang pink Boleh Silahkan Tidak harus Seperti contohnya Bu Hanik ini Ya anak-anak ya Kalian sediakan Lem Oke Nah disini Sudah Ada contohnya Setelah Lem ini Kalian campur Dengan pewarna Kalian aduk Sampai rata Setelah itu Kalian tempelkan Di Gambarnya Nah setelah Ditempel Atau diambil Lemnya Ditempel Kemudian kalian Diputar Sama Sama seperti Kalian Mewarnain Ya Diputar Kemudian Kalau sudah pakai kuning Seumpama Apa ini Jari-jari kalian Kalian lap Atau kalian cuci dulu Kemudian Cari yang lain Cari yang lain warnanya Biar tidak campur Menyanyi rukun islam Kalian voice note Kemudian dikirimkan Ke grup masing-masing Dan yang materi kedua Menjiplak Ya Kalau sudah dijiplak Kemudian diwarnai Supaya bagus Untuk yang ketiga Apa Permainan Panger Pending Jangan lupa Difoto dulu Kemudian Kalian Kirimkan Ke link Jangan lupa Batas Waktunya Sampai Jam 12 Pinter Terima kasih Anak Nah anak-anakku yang Pinter-pinter Setelah kita selesai belajar Mari kita ucapkan Handalah terlebih dahulu Alhamdulillah Herodil Alamin Nah untuk lebih Semangat lagi belajar dari rumah Sebelum kita Akhiri Mari kita Mengucapkan Dua Selesai Belajar Nah ya anak-anak Sikap manis A'udhu Billahi Minas Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Walakas Innal Insana Lafi Usu Illa Alladina Amanu Wa Amilu Shalihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Shabat Bismillah Irrohman Irrohim Bismillah Irrohman 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 Bismillahirrohman Nah anak-anakku jangan lupa tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah sekian.